Intro Pemerintah Kabupaten Cilacap pekan ini mulai melaksanakan vaksinasi anak untuk usia 6 hingga 11 tahun Penerima vaksin di Cilacap kali ini sebanyak 177 anak Seperti yang sudah dilaunching oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'aruf di SD Negeri Teritih Wetan 1 pada Sabtu 18 Desember lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap juga bekerjasama dengan Dinas P dan K serta Kantor Kementerian Agama Cilacap Supaya target vaksinasi dapat terpenuhi pada akhir tahun ini Selain di SD Teritih yang sudah melakukan vaksinasi Ada juga sekolahan di kota Cilacap yang melakukan vaksinasi pada anak seperti yang terdapat pada SD Negeri Sidakaya 01, 02, dan 13 kecamatan Cilacap Selatan Sekolah dasar negeri Sidakaya 01 sejumlah 138 siswa Kemudian untuk SD Negeri Sidakaya 02 sejumlah 165 siswa Dan yang terakhir sekolah dasar negeri Sidakaya 13 sejumlah 158 Dalam hal ini Alhamdulillah lancar, cuma ya emang ada yang nangis, ada yang namanya juga anak-anak ya Vaksin yang digunakan di SD Negeri Sidakaya ini menggunakan vaksin jenis Sinovac dengan total 461 anak Seperti yang disebutkan Soetja Miko atau Prof Miko dari Tim Advokasi Vaksin COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia terkait keamanan vaksin yang digunakan bagi anak usia 6 hingga 11 tahun Yang telah melalui proses berbagai uji klinis dan mendapatkan emergency use authorization dari badan pengawas obat dan makanan Wali murid saat bertemu dengan media menyampaikan semoga dengan vaksinasi anak tersebut dapat terhindar dari virus COVID-19 Apalagi dengan varian Omikron yang sudah terdeteksi keberadaannya di Indonesia Selain itu, pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan karena wali murid telah lelah dengan adanya pembelajaran online dari rumah Dari kota Cilacap, Rofi Kamal, di NVTV, memberitakan Terima kasih telah menonton!